Ada yang nanya cara nurunin emosi pada burung lovebird Kebetulan ada yang WA terhadap saya Nanya cara perawatan atau mengatasi lovebird untuk emosinya turun Simak video ini sampai tuntas Semoga bermanfaat untuk kekekmania Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Selamat pagi yang menonton video ini Selamat sore Dimanapun teman-teman berada Terima kasih Sudah menjaga selaturahim tentang subscriber Dan terima kasih untuk kekekmania Dan terima kasih teman-teman yang sudah saling sharing bersama Belajar bersama tentang perawatan burung lovebird Dan kebetulan kali ini Nanya tentang cara menurunkan birahi Atau menurunkan emosi pada burung lovebird Dan kebetulan saya langsung sharing kepada beliau Alhamdulillah Dengan praktek langsung di lapangan Beliau langsung mendapatkan juara Dan bisa menaruhkan langsung di lapangan Oke lanjut untuk tutorialnya Cara menurunkan birahi Atau menurunkan emosi pada burung lovebird Yang pengalaman saya Lakukan terhadap burung lovebird Oke untuk cara pertama Teman-teman sampai di lapangan Atau di gantangan Burung itu langsung diabelah dulu Bahkan minum Semuanya dibuka dulu Lalu lovebird itu Disemprot embun dada Kalau bisa Pas kan terhadap dada Atau muka Sampai Benar-benar Air semprotan itu Nyampe di dada Jadi teman-teman bisa langsung Disemprot Ke dada Burung lovebird itu sendiri Nah setelah itu Biarkan aja Lovebird itu Ngepek atau Melihat burung lain dulu Agar emosinya Agak turun ya Jadi teman-teman bisa diablak Terlebih dulu Di lapangan Atau di gantangan Ini cara saya Terhadap burung lovebird Untuk menurunin emosi Nah untuk cara yang kedua Teman-teman Kalau masih agak kurang turun Emosinya Bisa dengan cara Kasih Kedotan Atau kayu Atau semacamnya Untuk digigit Atau dimainkan dulu Kadang karena emosinya tinggi Itu Butuh Butuh Apreasikan Untuk pengeluaran emosi Terhadap burung lovebird itu sendiri Itu Cara bagaimana Cara menurunkan Emosi terhadap burung lovebird Atau dengan cara Yang kedua saya ini Ring Atau Sangkar Di samping itu Kita semprot Dengan air Sama Tang keringan Juga disemprot Dengan air Juga Dibasahin Sampai Lumayan basah Agar 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 Kaki Dengan badan itu Menjadi dingin Jadi ini cara saya Terhadap burung lovebird Turun Emosinya Itu Cara saya Dalam Merawat Atau Menangani burung lovebird itu Over emosi Atau kelebihan Birahi Juga bisa Jadi teman-teman Jangan lupa Yang pertama itu Dada Disemprot Sampai tiga kali Atau Kita ablak di lapangan Sampai mengeluarkan Ngepeak Atau emosinya Cari tarungan Terhadap lawan Di samping Atau Di sekitarnya Jadi burung lovebird itu Karena kebanyakan Biasanya Hariannya itu Terlalu kencang Atau Kelebihan Pengopenan Terhadap burung vektor Yang terlalu banyak Di Dikrodong Atau penyimpanan Di open Yang terlalu lama Dengan adanya Birahi Memucak Untuk siap tarungnya Itu biasanya Kedrogihan Jadi Yang kedua Cara saya Yaitu dengan Memberikan Semprotan di pinggir Dan sangkeringan Serta Kasih sedotan Atau kayu Semacamnya Untuk digigit Atau dimainkan Karena emosi Pada burung Lovebird itu Biasanya Tidak akan keluar Kalau tidak kita Pahami Terhadap Karakter itu Sendiri Atau Dengan Cara Kasih Jari kita Terhadap Burung lovebird Kalau misalkan Jari kita Atau lovebird kita Tidak terlalu Sakit Menggigit Sama tangan Jadi teman-teman Bisa Dimainin Terhadap Paruh Lovebird itu Sendiri Karena Biasa Saat patokannya Untuk tinggi Atau Tidaknya Emosi Sama E Sama Birahi Terhadap Burung lovebird Biasanya Dengan Jari Melihat Gigitannya Terlalu Kencang Atau Tidak Kalau Gigitannya Terlalu Kencang Berarti Emosinya Kencang Juga Kalau Emosinya Enak Stabil Jadi Gigitannya Tidak Terlalu Keras Jadi Kita Tinggal Menaikan Dengan Nambah EF Jagung Atau Semacamnya Dan Jangan Lupa Kalau Misalkan Nanti Ada Pertanyaan Bisa Langsung Di WA Ke Saya Kita Masih Bisa Belajar Bersama Dan Semoga Bermanfaat Tutorial Ini Salam Kicau Mania Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Kicau Mania Kicau 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 Kicau